Hello Parents Proses pertumbuhan gigi merupakan suatu hal alami yang akan dialami setiap bayi Namun karena ini menjadi pengalaman baru baginya Proses pertumbuhan gigi ini umumnya akan membuat bayi merasakan sejumlah ketidaknyamanan Sehingga ada tanda-tanda khas yang dapat kita lihat pada bayi yang sedang mengalami pertumbuhan gigi Bayi biasanya mulai mengalami pertumbuhan gigi pertama kalinya di rentang usia 4 sampai 6 bulan Banyak orang tua yang tidak menyadari momen ini dan kebingungan dengan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh bayi Oleh sebab itu, parents perlu tahu sejumlah tanda saat bayi mau tumbuh gigi Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas parents Eits, sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya 1. Jadi sering mengecas Tanda-tanda awal saat bayi mau tumbuh gigi yang bisa parents perhatikan adalah Bayi jadi lebih sering mengecas daripada biasanya Saat giginya mau muncul dan menembus gusi Maka umumnya produksi air liur akan meningkat sebagai bentuk pertahanan alami tubuhnya untuk melembabkan gusi Nah akibatnya bayi jadi sering mengecas karena air liurnya yang muncul lebih banyak Saat bayi sering mengecas pastikan parents menjaga kebersihan sekitar mulut, dagu, dan lehernya agar tidak timbul ruam di sekitar area tersebut 2. Gusi memerah dan bengkak Untuk mengetahui apakah bayi akan segera tumbuh gigi, parents juga bisa memperhatikan kondisi gusi si kecil Jika gusinya tampak kemerahan dan sedikit bengkak, maka itu menandakan bayi yang akan mengalami pertumbuhan gigi Kadangkala parents bahkan juga dapat melihat adanya gigi yang muncul secara samar-samar di dalam gusi bayi yang sedang memerah dan membengkak tersebut 3. Suka menggigit benda yang ada di sekitarnya Sebagai dampak dari ketidaknyamanan yang dirasakan bayi di daerah gusi, biasanya bayi jadi lebih sering menggigit segala benda yang ada di sekitarnya Hal tersebut karena bayi merasa gatal pada daerah gusinya Tak jarang kebiasaan ini bisa juga dirasakan oleh sang bunda yang menyusui bayi karena bayi yang jadi lebih suka menggigit Hal itu dilakukan bayi semata-mata hanya untuk membuatnya lebih nyaman dan mengatasi rasa gatal 4. Lebih rewel Saat bayi merasakan suatu ketidaknyamanan pada tubuhnya sudah pasti akan membuatnya lebih rewel daripada biasanya Hal ini karena bayi belum bisa menyampaikan perasaannya dengan baik dan hanya bisa menangis dan merengek untuk mengungkapkan isi hatinya Selain lebih rewel, bayi juga akan tampak lebih gelisah, kurang nyaman dan membuatnya lebih sulit untuk tidurnya Namun hal ini biasanya hanya berlangsung sementara sampai dirinya beradaptasi dengan perubahan tersebut 5. Suka menggaruk pipi dan telinga Akibat businya yang terasa gatal dan nyeri membuat bayi juga mempunyai kebiasaan jadi suka menggaruk-garuk pipi dan telinganya Sehingga jika bayi mempunyai kebiasaan satu ini, maka parents perlu curiga jika bayi akan mengalami pertumbuhan gigi Nah karena ia yang suka menggaruk pipi dan telinganya sendiri, maka pastikan parents memastikan kukunya tidak panjang agar senantiasa terjaga kebersihannya Nah itu dia parents beberapa tanda bayi yang mau mengalami pertumbuhan gigi Semoga informasi ini bermanfaat ya parents, sekian Selamat menikmati Selamat menikmati Sepwoman